Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengga Kabupaten Bandung menyatakan kondisi seluruh pasien korban miras oplosan yang masih dirawat sudah membaik. Pihaknya pun memperbolehkan para pasien pulang, namun para korban diharapkan menjaga kondisi serta melakukan medikal check-up atau berobat jalan selama 3 hari sekali hingga pulih total. Sementara itu kepolisian masih terus menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Hingga Rabu Siang, Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengga Kabupaten Bandung masih merawat sejumlah pasien korban minuman keras oplosan. Tercatat 14 pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengga Kabupaten Bandung masih dirawat Rabu Pagi. Tapi setelah ditangani rumah sakit, kondisi seluruhnya membaik dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Menurut dokter spesialis penyakit dalam RS UD Cicalengga, Amelia Andriani, 7 pasien di ruang rawat inap dan 7 lainnya di ruang IGD sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Jika keempat belas pasien tersebut pulang Rabu Siang atau sore, sudah tidak ada korban miras oplosan di RS UD Cicalengga. Si pasien-pasien pagi ini memang sudah perbaikan, ya sebagian besar sudah boleh pulang, jadinya ya Alhamdulillah ya, kemudian tidak bertambah lagi korban. Sisanya berapa-berapa? Yang dirawat inap kan sisa sekitar, tadi tuh 7 orang sudah saya asesif pulang, terus kalau yang dirawat inap juga, eh yang di UGD maksud saya, itu juga tadi pagi saya pusing kondisinya baik semua, jadi boleh. Sejak Jumat malam hingga Rabu pagi, RS UD Cicalengga menerima kunjungan 157 orang korban miras oplosan dan 31 diantaranya meninggal dunia. Hingga Rabu Siang, total korban meninggal akibat miras oplosan di Kabupaten Bandung menginjak di angka 41 jiwa di 3 rumah sakit berbeda di Kabupaten Bandung.